bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya baru beres menginstall ubuntu ya ubuntu versi 20.04 di macbook pro 2020 versi intel macbook pro yang ukuran 13 in layarnya ya kenapa saya nginstall ubuntu karena memang ternyata di mac itu ada kekurangan ya tidak bisa membaca playdisk dengan ntfs bisa sih bisa baca tapi harus beli aplikasinya lagi sehingga itu menyulitkan sehingga mau gak mau akhirnya saya mau dual boot sama linux saja nah kebetulan disini ada saya berhasil pakai ubuntu berdasarkan tutorial dari internet ini ya disini anda bisa download dari sini di github.com marcos.pdm.bpubuntu disini nanti ada versi rilisnya nah silahkan download dari sini ya rilisnya disini berupa file zip nah live cd chip download aja 142 terus nanti dibikin ininya live usb nya pakai balena etcher balena etcher ini bisa di download untuk windows, linux maupun mac terus di burning disitu setelah itu nanti silahkan di setting di setting pertama di resize dulu partisi ini ya kalau dari tutorial kalau dari tutorial sini dari saya partisinya partisi make nya pakai disutility terus nanti turn off secure boot dimatikan secure boot nya oke lalu setelah itu download iso yang tadi di booting di booting pada saat setelah itu tekan command R di keyboard nya lalu pilih recovery lalu nanti pilih keamanan nya non terus dipilih allow boot promedia oke nanti mungkin saya bisa bikin video berikutnya setelah itu booting seperti biasa dan install pada saat menginstall linux nya pada saat menginstall linux nya bootloader nya saya taruh di partisi partisi linux nya jadi bukan di mbl nya oke setelah masuk kalau dari iso yang ini iso yang kita download tadi disini yang berfungsi semuanya ya berfungsi ya tapi memang ada beberapa yang tidak punya satu yp nya yang kedua audionya audio mic ya kalau audio audio speaker sih fungsi nah untuk ngefix nya itu untuk ngefix nya itu disini disini tadi itu di apa sih namanya itu ya di wiki ya wiki t2 linux nah cari yang yp nah yp disini pertama download dulu script ini nih di macOS terus jalankan script nya setelah jalan setelah jalan boot ke linux nah ini jalankan ini di linux nya ternyata setelah itu tidak bisa menetek tidak bisa menetek jaringan wiki nah ini ya saya ngedit ini pakai perintah nano edit network manager isinya saya hapus saya isi dengan ini lalu yang ini saya komen seperti ini kemudian lanjut pakai perintah ini sehingga ini bisa connect ke wiki ini buktinya nah ini ya buktinya wiki nya oke terus nah ternyata tapi stabil sih menurut saya ya oke kalau masalah sound kalau sound misalnya anda gak butuh microphone ya sudah detect otomatis kalau saya butuh microphone nya buat bikin seperti ini saya pakai yang ini sistem kompagrasi yang disini nih yang microphone tadi ya audio saya pilih disini yang audio nah disini ditambahin parameternya parameternya seperti ini di grab nya ya jadi edit dulu grab terus nanti isi dengan pakai tambahan ini parameter parameter nah ditambahin ini nih parameter ini di grab cmd linux nya nah parameter ini oke lalu jalankan jalankan sudo update group ya oke terus lalu saya pakai yang ini konfigurasi ini konfigurasi ini sehingga bisa seperti ini tapi memang style speaker gak muncul sih ya yang muncul cuma cuma di microphone aja saya belum nemu settingan yang pas mungkin nanti bisa di otak atik lagi oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih